Halo assalamualaikum teman-teman ini saya beli laptop dari orang dan harganya ini sangat murah Rp250.000 saya belinya gambling Terus ini tipenya Acer S1470 baterainya juga nggak ada ya kondisinya begini ya udah mari kita cek gimana kondisinya ini kebetulan saya punya chargernya bukan original sih bukan original tapi bisalah buat cek kondisi barang asarnya Mari kita cek kita colokan dulu apakah dia hidup atau mati soalnya orangnya bilangnya kondisinya mati coba kita cek indikator nggak nyala soalnya baterainya itu nggak ada coba kita cek langsung tekan tombol power ya kelihatan disini indikator nyala bunyi pep coba kita cek bongkar dulu soalnya saya beli ke orangnya nggak langsung di cek di lokasi jadi ceknya di rumah dan ternyata RAM nya itu nggak ada teman-teman RAM nya itu nggak ada baterai juga nggak ada coba kita kasih RAM kebetulan saya ada RAM 2GB ini RAM nya 2GB DDR3 1200 mari kita pasang apakah ini bisa hidup kalau hidup udah pasti untungnya pasti banyak kalau mati ya kita udah gambling aja namanya juga beli barang roksok mari kita hidupin gimana responnya dah dan ternyata nyala teman-teman saya beli nggak ada chargernya mungkin sana chargernya rusak coba kita lihat apakah bisa sampai ke menu katanya sih habis di install habis di install terus mati dan RAM nya kayaknya diambil sama pemiliknya saya juga belum cek ini ada artisnya penggak tapi kalau udah kita masuk sini pasti ada artisnya sih soalnya kan artis penyimpanan untuk Windows dan data-data penting untuk laptop disini layar ada spot-spot putih ya masuk kita berdoa aja kalau normal semua berarti kita untung banyak dan ini laptop sudah menyala coba kita cek kita tekan tombol refresh biar dia itu tambah segar menyegarkan terus kita langkah selanjutnya cek kondisi keyboard harddisk dan yang lainnya oke kita masuk ke my komputer kita cek saya ini saya masuk dan ini software nya cek software cek laptop coba kita cek untuk harddisk sentinel nya dan ini agak lama ya oh ini ini untuk kesehatan harddisk nya itu 100 sentinel kesehatan di jual masih laku kalau misal mau dipretel coba kita masuk ke kita masuk ke cek kondisi cek kondisi cek kondisi cek kondisi audio pakai aplikasi lagu Winep agak lama agak lama soalnya katanya ini mati udah ada dua tahun ini mati udah ada dua tahunan semoga untuk suara masih bagus dan dua speaker berjalan dengan normal setelah itu kita cek kondisi keyboard apakah keyboard apakah keyboard ada yang rusak atau normal semua kita cek kondisinya di harga 250 itu kalau dibual itu kalau dibual untungnya pasti banyak banget sama makanya kalau asal stop mati itu coba charger itu coba charger itu di cek dulu siapa tahu rusak si charger nah ini kondisi keyboard normal semua Alhamdulillah Alhamdulillah normal semua berarti ini cuma gak ada baterai nanti coba saya kasih baterai apakah dia mau nyimpen atau ada IC charger yang rusak kalau dia dikasih baterai kalau dia dikasih baterai gak mau misi gak mau nyimpen berarti ada permasalahan di IC charger oke kita matiin dulu stopnya kita kasih baterai kebetulan kebetulan saya ada baterainya punya S1422 kalau ini S1470 mudah-mudahan sama oke kita cabut dulu chargernya coba kita kasih baterai mudah-mudahan baterainya sudah isi dan mudah-mudahan IC charger nya itu nah kalau dia kalau dia mau hidup ini IP charger normal coba kita nyalakan dulu ya dia mau menyala normal Alhamdulillah ini rezeki anak soleh ini di kondisi harga 250 ini sangat murah saya motor baterai 200 chargernya itu kalau di toko itu ada yang 125 tergantung 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 tokonya ini kebetulan saya punya jadi masuk ya itunya 50 ribu aja lah ya berarti saya model itu di harga laptop 250 baterainya itu di harga 200, 150 untuk charger nya itu 50 ribu nanti di angka 450 sampai 500 ribu sudah jadi laptop normal oke terima kasih yang sudah menonton buat teman-teman jangan lupa like dan subscribe channel saya RO Computer TV terima kasih